Di cerita sebelumnya, Kot menyerang Jura menggunakan kemampuan karma dan tanda cakarnya. Tetapi dia dipermalukan dengan sekali serangan dari Jura. Serangan itu membuat Kot terus kehilangan tangan kanannya. Meski sudah menyerang Kot dengan sangat sadis, Jura tetap menghormati Kot sebagai orang yang sudah sangat berjasa bagi dirinya. Maka sebagai imbalan atas jasa besar Kot, Jura akan menawarkan sesuatu yang spesial kepada Kot. Mari kita lanjutkan kembali adegan di video sebelumnya. Buta dulu intronya. Terima kasih telah menonton! Jura berkata, Akan tetapi tampaknya kau sedikit kekurangan stimulasi dalam hidupmu. Karena itulah penyelamat kami. Dengan penuh rasa hormat, kuberikan sebuah tugas padamu. Beruto Otsuki dan juga kolaborator misterius yang membantunya. Aku ingin kau temukan dan habisi mereka. Sebagai imbalannya, aku berjanji akan memberikan buah cakra padamu. Dengan begini kehidupanmu yang membosankan itu jadi sedikit lebih bergairah kan? Kemudian tangan Kot yang terluka mulai ditutupi dengan tanda cakar yang berlapis-lapis. Sepertinya tanda cakar ini diberikan oleh Shinju untuk menghentikan penderahan Kot. Kot berkata, Mamusi berkata, Entah kenapa melihat sosokmu yang menyedihkan itu, rasanya menyenangkan sekali. Kot berkata, Monster-monster sialan, beraninya kalian mempermainkan aku. Tanpa kau serup pun, aku akan melakukannya. Akan ku habisi burutu dan temannya itu sekaligus. Ini janjiku. Apapun yang terjadi kau akan memberikan buah cakra itu padaku. Camkan itu. Jura berkata, Dari lubuk hatiku yang terdalam, Kuharap usahamu membuahkan hasil. Aku jadi tidak sabar menantikan kemana takdir akan membawamu. Kot berkata, Tertawalah selagi kau bisa, Karena pada akhirnya aku lain akan menang. Kot langsung pergi menggunakan tanda cakarnya. Ryu berkata, Aku tidak suka gayanya. Kalau kami bertemu lagi, Apa aku boleh membunuhnya? Jura berkata, Tentu saja kau bebas melakukannya. Tapi saat ini ada hal lain yang harus kau pikirkan, Ryu. Naluri, Dengarkan baik-baik suara Naluri yang ada dalam dirimu. Dengan begitu kau akan tahu, Sosok dari target yang harus kau makan. Ryu berkata, Soal itu sudah jelas. Saat ini dia sedang disegel dengan jurus khusus, Tapi aku bisa membatalkan jurus itu. Jura berkata, Beritahu kami, Siapa yang kau pilih? Ryu berkata, Sudah pasti targetku adalah Kasekagi kelima, Gara si pedang pasir. Adegan beralih ke Boruto yang sedang duduk di atas patung Hokage Naruto. Kemudian, Kawaki tiba-tiba datang menghampiri Boruto. Boruto langsung berkata, Kau sendirian. Kawaki membalas, Ya, Kalau ada yang lihat, Paling-paling eidah. Boruto berkata, Ada apa? Tumben kau tidak langsung menyerangku. Kawaki berkata, Boruto, Kenapa kau tidak menceritakan yang sebenarnya pada orang-orang Konoha? Boruto berkata, Karena itu akan membuat situasi jenis runyam. Seperti apapun faktanya, Pasti akan ada pihak-pihak yang mempercayai dan meragukan kebenarannya. Perpecahan seperti itu hanya akan menimbulkan kekacauan. Setidaknya dengan begini, Situasi di Konoha tetap stabil. Bagiku itu sudah cukup. Ninja buronan yang memberontak sudah sewajarnya diatasi. Selain itu, Aku sudah menegukan diri untuk tidak terpengaruh oleh apapun. Ini berkat guru. Kawaki berkata, Apa yang terjadi pada Momosiki? Kau belum membereskannya kan? Kelihatannya kau tidak bisa mengontrol karma ya? Boruto terdiam sejenak dan dia berkata, Sekitar dua tahun yang lalu, Setelah aku keluar dari desa, Aku bertarung melawan Kot bersama guru, Dan menggunakan karma untuk pertama kalinya. Pada saat itu aku merasakannya, Sensasi seperti saat Momosiki mengambil alih kendaraan tubuhku. Sesuatu yang mirip dengan itu. Kawaki berkata, Apa? Boruto melanjutkan kata-katanya, Rasanya seolah aku bukan diriku sendiri. Seolah aku sedang menegang nyawa, Dan hanya keserahanku yang masih tersisa. Sejak saat itu, Aku tidak pernah lagi menggunakan karma. Kawaki berkata, Apa-apaan itu? Kau sudah tahu sebabnya. Boruto berkata, Aku tidak mengerti. Selama tiga tahun ini dia diam saja. Menurutku ada kemungkinan, Dia muncul karena dipicu oleh aktifasi karma. Kawaki berkata, Sial, Berarti kondisinya justru memburukan. Boruto berkata, Kawaki, Aku rasa kau sudah tahu, Bahwa para manusia pohon dewa itu bukanlah ancaman yang bisa ditangani dengan cara biasa. Kawaki berkata, Hah? Boruto berkata lagi, Terutama Jura, Aku tidak bisa mengatasinya seorang diri. Aku butuh kekuatanmu. Kawaki berkata, Oi, Jangan mengalihkan pembicaraan. Kita belum selesai membahas Momosiki. Boruto berkata, Saat ini, Mengatasi para manusia pohon dewa itu adalah prioritas utama. Setelah mereka lenyap, Seandainya aku bertindak di luar kendali, Saat itu juga, Bunulah aku tanpa ragu. Tidak peduli jalan manapun yang kau ambil, Kau harus jadi lebih kuat. Kau itu murid ayahku kan? Idealnya sih, Kau bebaskan ayah dari segelnya. Lalu kau minta dia untuk melatimu. Sayangnya sekarang, Itu bukan opsi yang realistis. Terlalu memakan waktu. Kawaki, Yang akan aku bicarakan mulai sekarang adalah kesimpulan yang cepat atau lambat, Kau akan dapatkan dengan kekuatanmu sendiri. Berhubung hasilnya sama saja, Kurasa lebih cepat lebih baik. Jadi biar aku beritahu padamu. Kawaki berkata, Oi, tunggu. Kau bicara soal apa? Boruto berkata, Tanyakan pada Amado. Dia menyembunyikan kekuatanmu yang sesungguhnya. Kawaki berkata, Apa? Boruto berkata, Dia melakukan penyesuaian pada kemampuan seranganmu, Dengan memasang limiter untuk meningkatkan kemampuan pertahanan, Dan regenerasimu hingga melampaui batas. Kawaki berkata, Apa? Kakek sialan itu karena dia tidak mau aku mati ya? Amado ternyata melihat melalui kamera yang dia seripkan di mata Kawaki. Amado berkata, Cih, Boruto dari mana dia dapat informasi itu? Amado memingat kembali katak yang lihat oleh Kawaki sebelumnya. Amado berkata, Anak buah katak, Waktu itu jangan-jangan memang asli. Tidak, itu belum tentu. Sulit dibayangkan Koji masih hidup. Kalaupun dia masih hidup, Memangnya apa yang bisa dilakukan sekarang? Terlebih lagi, Apa tujuannya? Adegan kembali ke Boruto yang berkata, Amado memerlukan karmamu demi tujuannya sendiri. Dia mengotak-atik kemampuanmu supaya kau bisa tetap hidup apapun yang terjadi. Yang dia asumsikan mungkin adalah serangan Kot. Dari kata-kata Boruto ini, Admin mulai mengerti. Jadi tujuan Amado membuat limiter di tubuh Kawaki, Adalah agar Kawaki bisa bertahan dari serangan Kot yang sudah membuka limiternya. Dengan memasang limiter pada Kawaki, Maka dari serangan Kawaki melemah, Tapi kemampuan pertahanan dan juga kemampuan degenerasinya meningkat, Sampai melempui batasannya. Inilah kenapa di chapter ke-9, Delta berkata, Kawaki itu memiliki hidup yang abadi. Ternyata alasannya bukan karena dia punya kemampuan degenerasi yang biasa digunakan, Tapi itu karena kemampuan degenerasinya sudah ditingkatkan sampai melempui batasannya. Lalu Boruto melanjutkan kata-katanya kembali, Kalau kau pikir aku bohong, Lebih baik tanyakan saja pada Amado. Aku harus pergi sekarang. Kawaki berkata, Boruto, pemikiranku tidak berubah. Otsusuki memang akar kejahatan yang harus dimusnahkan. Masalah manusia pohon dewa maupun jubi, Semuanya gara-gara campur tangan dari Otsuki. Mereka harus dilenyapkan hingga tidak seorang pun yang tersisa termasuk kau dan juga aku. Untuk memulanya, Pertama-tama para manusia pohon dewa yang mengganggu itu harus dihabisi. Dan untuk itu akan kugunakan segala cara, Meskipun itu berarti aku harus bekerjasama denganmu. Boruto berkata, Hei, jangan sampai jadi penghambat saudaraku. Kawaki berkata, Seharusnya aku yang bilang begitu berdebah. Kata-kata preview di samping panel terakhir berbunyi, Demi menghadapi manusia pohon dewa, Keduanya akhirnya bekerjasama. Langkah apa yang akan diambil Konoha untuk menolong Sunagakure? Manga Boruto Tumbulu Vortex chapter ke-16 di Manga Plus Akan datang kembali di tanggal 20 November 2024, jam 10 malam. Untuk bocoran penuhnya kemungkinan paling besar akan muncul di tanggal 18 November. Memang ada kemungkinan di tanggal 15 November, Kita sudah mendapatkan bocoran, Tapi kemungkinannya sangat kecil. Jika ada informasi baru, Tentang kapan bocoran pastinya akan keluar, Admir akan beritahukan kalian semua di channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa dukung terus Manga Boruto Tumbulu Vortex dengan membaca manganya, Melalui website atau aplikasi Manga Plus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax